Halo semuanya, jadi pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara supaya pada saat kalian bermain gitar, jari kalian atau tangan kalian tidak kaku. Terutama bagi kalian yang lagi belajar gitar atau pemula, pasti kalian sering ngalamin yang namanya tangan kaku. Itu sangat mengganggu sekali pada kalian ya. Jadi bermain gitarnya tidak fokus. Nah jadi kali ini saya akan memberikan tutorialnya bagaimana caranya. Simak terus video ini, langsung saja ke tutorialnya. Oke jadi supaya tangan kalian tidak kaku, itu kalian harus membutuhkan yang namanya senam jari. Jadi apa itu senam jari? Jadi senam jari itu adalah senam yang dilakukan oleh jari kita supaya tangan kita atau jari kita lebih lentur atau lebih relax pada saat bermain gitar. Jadinya lebih gampang untuk memainkannya. Jadi bagaimana cara senam jari itu? Jadi disini saya tidak menggunakan gitar untuk bermain senam jari. Jadi yang dibutuhkan adalah cuma kedua tangannya. Kedua tangan ini. Kedua tangan kalian ya. Jadi tangan ini penting sekali buat kalian belajar gitar atau bermain gitar. Jadi ini untuk menginjreng gitar dan ini untuk bermain kunci. Jadi kedua tangan ini harus bisa senam jari. Jadi senam jarinya itu seperti ini. Kalian bisa mempraktikannya, sangat mudah mempraktikannya ya. Seperti ini. Nah, ini adalah senam jari. Supaya tangan kalian lebih lentur dan lebih relax. Nah, jadi kalian harus bisa seperti ini. Dua tangan ini harus bisa ya. Nah, jadi caranya yang pertama kalian siapkan alas atau lantai apapun itu buat senam jari yang ini. Ini anggap saja lantai atau alas. Dan ini jari yang akan disenamkan. Jadi siapkan tangan kalian seperti ini. Nah, jadi caranya sentuhkan satu persatu jari. Mulai dari jari, mulai dari jari kelingking, seperti ini, jari manis, jari tengah, dan jari telunjuk. Lakukan seperti itu berulang-ulang. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk. Lakukan terus. Terus aja sampai kalian benar-benar bisa memainkannya. Terus seperti ini. Nah, jika kalian sudah bisa seperti ini, kalian coba percepat memainkannya, seperti ini. Nah, tek 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 tek. Teruslah bermain seperti ini. Kurang lebih sekitar 2 harian kalian pasti akan bisa memainkannya. Nah, jika kalian sudah lancar memainkannya Nah, sekarang kita angkat jari tersebut ke atas Tadi kan menyentuh ke bawah Sekarang seperti ini Jadi caranya sama yang pertama dari kelingking dulu Nah, terus aja sampai kalian bisa seperti ini Nah, jika kalian sudah bisa Coba kalian percepat memainkannya Nah, jika kalian sudah bisa Kedua senam jari seperti tadi Yaitu menyentuh dan mengangkat Kemudian sekarang coba kita satukan Jadi seperti ini Kita mulai dari awal lagi Nah, seperti itu lakukan secara pelan-pelan dulu Terus aja memainkannya seperti ini Sampai kalian benar-benar lancar Nah, kalau sudah bisa Maka akan seperti ini Nah, berarti kalau sudah begini Tangan kalian berarti sudah benar-benar relax atau lentur Dan kalian harus memainkannya dengan kedua jari Harus bisa kedua-duanya ya Nah, kalau sudah bisa seperti ini Dua-duanya Coba kalian lakukan atau aplikasikan dengan gitar kalian Jadi, kalau sudah lentur Kemudian misalkan kunci lain Kemudian misalkan kunci lain Kalau sudah lentur Pasti tangan kalian akan fokus aja Oke, senar yang dituju Nah, seperti itu Mudah kan? Nah, oke Jadi, seperti itu Senam jarinya Kalian bisa mempraktikannya di rumah Oke, seperti itu aja Tutorial cara senam jari Tanpa menggunakan gitar Dan Semoga bermanfaat Video ini Jangan lupa Saksikan terus Video-video tutorial Tentang gitar lainnya Dan jangan lupa Untuk subscribe channel ini Karena channel ini sangat pemula Jadi butuh support dari kalian Oke, semoga bermanfaat Dan terima kasih Sudah menonton Teruslah berkarya Dan bermain gitar Terima kasih